Intro Kenapa Yamaha N-MAX itu laku banget di pasaran ya, pertama di Denpasar Bali lah, kalau saya tinggal di sini ya tapi sebelum masuk ke video utama ya itu di kolom deskripsi ada beberapa link ya itu ada link untuk playlist modifikasi dari Yamaha, ya semua Maxi Yamaha lalu ada juga link modifikasi untuk Honda, NCX ada DV ada terus ada juga link dari playlist modifikasi Honda eh, Vespa Vespa juga ada di sana nah, kalau ada yang mau beli original merchandise dari K8000, linknya juga ada di sana ya, Tokopedia ya, kita langsung masuk ke video utamanya ya jadi ah itu pengotor, tadi ngelanggar tadi itu pengotor ya, jadi kita ambil temanya kenapa Yamaha N-MAX itu laku banget di Denpasar Bali ya, baik itu N-MAX ya, maupun N-MAX old ataupun all new N-MAX dibandingkan dengan keluarga PCX ya kalau di daerah Anda mungkin berbeda monggo silahkan ditulis di kolom komentar ini saya ambil sampelnya di Denpasar, Bali oke menurut saya pertama komunitas Yamaha N-MAX itu gede banget ya gede banget dan mungkin salah satu yang tersolid juga ya di Denpasar sama Honda nggak solid beli gininya komunitasnya wah Honda solid juga ya cuman N-MAX itu lebih lebih ini lebih lebih pas segmennya gitu kan gimana maksudnya beli jadi gini rata-rata pengguna N-MAX itu walaupun all new N-MAX itu adalah rata-rata ABG rata-rata tidak semua ya rata-rata ABG nah ABG itu biasanya bisa jadi ini motor pertama bisa jadi ini motor kedua motor metiknya ya dan untuk ABG sebagian besar akan melihat dari sisi tampilan dulu mungkin sporty tampilan motor tersebut maka semakin besar kemungkinan motor itu akan dibeli mau itu kredit mau itu cash kan gitu itu salah satu entry point dari Yamaha N-MAX emang PCX nggak sporty beli motor saya PCX itu nggak sporty itu bener-bener elegan itu bener-bener motor elegan yang ya desainnya bener-bener elegan gitu tapi kan ada yang dimodif jadi sporty ya bener ada cuman dari bauannya itu apa ya rohnya itu udah elegan gitu loh tapi kalau mau digunakan sporty bisa juga sedangkan N-MAX nggak diapapain udah kelihatan orang sportnya tinggal modif sedikit sana-sini udah tambah kelihatan sportnya itu yang pertama terus yang kedua juga adalah yang kedua adalah dukungan dari para tadi komunitas sudah ya jadi banyak kalau di Bali itu pemain metik lain ya kayak Fespa gitu yang juga ikut meramaikan modifikasi N-MAX jadi waktu mereka udah mentok ini pada Sultan-Sultan Fespa ya udah mentok pespanya bosan nyari bahan nah penggulat N-MAX naik daun ikutlah mereka nyemplung ke sana kalau Sultan-Sultan Fespa ini tentu banyak punya pengikut banyak punya follower dan akhirnya diikutin lagi sama yang lain kok keren ya akhirnya ikut lagi akhirnya kalau yang iya keren ya akhirnya beli lagi oh modif gini rata keren ya beli lagi nah kayak gitu jadi kayak bola salju makin lama makin gede gitu itu dia terus yang ketiga adalah dukungan dari part-part modifnya maksudnya public kan PCX banyak juga dengan part modifnya iya banyak tapi karena jumlahnya N-MAX yang sedemikian banyaknya terutama juga sudah dimodif juga sudah banyak banget sehingga acuan untuk memodifikasi dari Yamaha N-MAX tersebut banyak gitu loh mau dari yang kelas pelajar budget cuma 2 juta 3 juta sampai yang budget Sultan itu di eh budget head-on di 50-60 juta sampai budget Sultan di harga 150-160 juta untuk modif itu ada gitu loh PCX emang gak ada beli ada tapi gak banyak gitu loh tidak sebanyak N-MAX kenapa? ya itu tadi karena jumlah motornya si N-MAX itu jauh lebih banyak gitu loh bahkan saat all new N-MAX keluarpun itu aura N-MAX yang old yang lama itu gak bisa tergantikan karena sampai detik ini pun masih banyak yang setuju bahwa N-MAX yang old yang lama itu tampilannya jauh lebih sporty dibandingkan dengan N-MAX yang baru ya itu dari beberapa hal menurut saya ini pendapat pribadi saya kenapa Yamaha N-MAX itu bisa laku banget di Bali ya tapi kota lain saya kurang tahu mungkin kalau di kota kawan-kawan juga banyak N-MAX-nya silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana gitu kan atau ada kalau misalnya N-MAX-nya oh gak banyak di sini N-MAX-nya beli yang banyak kan ADV-nya omong gue silahkan di kota apa jadi kita sering di sini ya juga kalau misalkan ada yang teman-teman dari Bali ada yang mau nambahin juga teman-teman dari luar Bali oh karena ini beli faktornya juga bikin laku atau faktor ini saya beli ini karena ini gitu silahkan tulis di kolom komentar ya terus faktor yang paling terakhir yang paling sangat berpengaruh juga yang menyebutkan Yamaha N-MAX itu benar-benar dilirik oleh para ABG di Denpasar Bali adalah gengsi disini kita berbicara muter Jepang ya jangan dilawan gengsi sama Vespa beda ya gak ketemu kenapa gengsi beli nah jadi gini rata-rata itu ABG ABG kan masih sekolah nah kalau udah sekolah itu biasanya bukan nabil ya tapi ada sebuah rasa gitu kan kalian nongkrok nih kalian punya tim nih kalian punya temen main kalian punya kawan baik nah kalian satu kumpulan itu satu tim itu ada 6 orang nih 5 pake N-MAX 1 pake Vario atau 1 pake Pejo kira-kira gimana temen-temen yang pada modif dia bingung ngeliatin nah gue gak bisa modif modif apa nih ya gak ketemu mau ngobrol part modifnya ya tidak bisa semuanya sama mungkin beberapa part bisa tapi banyaknya gak tau apa yang terjadi kemungkinan besar Pejix itu akan dijual akhirnya ganti sama N-MAX itu dia atau bisa juga itu temen-temen yang pada pake N-MAX semua gitu kan ini pernah mau beli motor gitu kan ya karena banyak yang pake N-MAX ditanya bro gue mau beli motor nih enaknya motor apa ya jawabannya pasti N-MAX kenapa ya karena temen-temennya semua pake N-MAX semua gitu jadi biar jangan terlihat berbeda jadi pada saat hangout pun kongko pun sama paling gak N-MAX gitu terus tapi nanti kan ada ini itunya lagi racunnya pesan modif wah itu lain lagi nanti ceritanya ya at least kebeli N-MAXnya dulu gitu kan bahannya kebeli dulu bahan modifnya nanti racun tengah jalan nanti dipikirin nanti aja kan gitu ya gitu ya ya jadi itu dia kurang lebih baru faktor tadi 4 kayaknya ya yang menyebabkan Yama N-MAX itu laku banget di Bali ya kalau udah mau tambahkan silahkan di kolom komentar ya jangan lupa like share comment dan di subscribe dan kalau berapa ribu kita ketemu lagi di video mendapatkan terima kasih have a nice day bye bye